Warga yang sedang bermain layang-layang mendadak dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah sawah di kampung Rawarotan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saat dilihat ternyata ada seorang bayi tergeletak. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan dan langsung dibuang. Dugaan tersebut muncul sebab ditemukan bekas darah melahirkan di lokasi kejadian. Hal itu disampaikan oleh kandit reskrim Polosek Teluk Naga, Ibda Deden, pada Kamis 3 September 2020. Dikutip dari wartakotalife.com, Kamis 3 September 2020, bayi itu ditemukan di sawah yang berjarak 15 meter dari rumah warga. Bayi itu tertutup padi yang sedang menguning sehingga tidak bisa terlihat oleh warga. Saksi menyebut saat itu situasi juga sepi. Kemudian bayi tersebut dibawa ke bidan desa setempat untuk diberi perawatan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penemuan bayi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!